Pemerintah merubah masa berlaku paspor dari yang sebelumnya 5 tahun menjadi 10 tahun. Sementara warga pemegang paspor dengan masa berlaku 5 tahun tetap harus menunggu hingga masa berlaku habis untuk melakukan perpanjangan. Perpanjangan masa berlaku paspor ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, BEMU 18 tahun 2022. Di mana masa berlaku paspor sebelumnya hanya 5 tahun, namun kini diubah menjadi 10 tahun. Masa berlaku 10 tahun ini berlaku bagi mereka yang hendak melakukan perpanjangan paspor. Hal ini tidak berlaku pada warga yang memiliki paspor masa berlaku 5 tahun. Artinya pemegang paspor masa berlaku 5 tahun mesti menunggu masa berlaku habis dan melakukan perpanjangan menjadi 10 tahun. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak, Iwan Irawan mengatakan, saat ini pihaknya tetap melayani warga yang hendak melakukan perpanjangan sementara regulasi masih menunggu petunjuk teknis dan sistem dari pusat. Masyarakat yang sudah membuat paspor sebelum Permen Kuma Mini ditetapkan, masa berlaku paspor tersebut tetap 5 tahun Pak. Satu masyarakat yang mengajukan izi paspor, itu nanti akan kami laksanakan, kami akan membuat jadwal sesuai permohonan. Iwan Irawan menambahkan, untuk pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak, setiap harinya menyediakan 200 nomor antrean bagi pemohon. Ia mengaku jumlah pemohon meningkat sejak 2 bulan terakhir, menyusul membaiknya pandemi COVID-19, serta dibukanya pos lintas batas negara atau PLBN Indonesia-Malaysia.